Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istighor, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan serana keagama. Nah, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saatnya yang mendalam. Kepada Bapak Presiden Bapak Subianto, serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. tapi semata-mata, keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Bapak Subianto, serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan bergagam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanya titipan sementara. karena ini terkena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata. Tapi, mencatup seluruh uang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak, dan kepercayaan